selamat menikmati saya mendeskripsikan sebuah cara menggambar dengan teknik grid untuk pola yang ini saya kasih contoh yang sederhana saja jadi saya tidak main skala cuma ini ukuran penggaris kalau misalkan melukis objek foto yang asli itu pasti harus ada perbandingan skala 1 cm banding 10 2 cm banding 20 dan seterusnya cuma ini sedikit gambaran saja bagaimana cara menggunakan teknik grid bagi pemula kita garis seperti ini ambil tengahnya kita hitung berapa garis terus kita kasih tanda di bagian tengahnya antara horizontal dan vertikal kemudian langsung masuk ke penggambaran pola dan ini saya mulai dari gambar mata dulu untuk pensilnya masih sama kayak kemarin ya masih 8B Statler cuma yang pakai sekat seawal ini saya menggunakan 4B merk Kunte Kunte jenis 4B ayo kita simak bersama jadi garis tengah ini sebagai patokan dalam pembentukan proporsi wajah ini saya kasih contoh gambar yang wajah tapi tampak depan full tampak depannya jadi tidak ada istilahnya efek kesamping atau bagaimana ini full dari depan jadi bisa dibilang wajah tanpa ekspresi alias wajah kosong cuma yang saya contohkan ini dalam penggunaan teknik grid dasar saja jadi langsung setelah selesai pembuatan sekeca kita tebalkan pakai pensil yang 8B Statler ini lanjut sadu nanti sampai selesai kalau teman-teman misalkan mau memindahkan objek foto ke bidang kertas kayak gini bisa menggunakan langsung cetak foto terus bisa tarik garis pakai bulpen atau apa usahakan harus sama untuk bidang-bidang kotak-kotak garis itu harus sama jadi nanti memudahkan membandingkan dari foto ke skala yang lebih besar yaitu di kertas yang mau dilukis teman-teman bisa juga pakai android itu kayaknya juga ada aplikasi grid kalau tidak salah cuma kurang tahu saya tidak pernah pakai jadi ini kasih gambaran sedikit saja jadi kalau sudah ketemu pola yang kita inginkan di bagian tengah wajah garis-garis kita hapus jadi nanti kalau misalkan kita lanjut ke arsiran biar enggak terlalu mencolok terlihat garis-garis kotak itu dan tentunya nanti malah berpengaruh di hasil akhir gambar kalau misalkan kita sudah ngarsir wah semangat ngarsir tahu-tahu lupa garis-garis yang kotak itu enggak kehapus soalnya kalau di garis awal kalau misalkan pensilnya itu pakai pensil kayak stapler apa kalau lubang enggak dihapus itu enggak bisa ditimpa pakai apa pakai arsiran selanjutnya untuk video saya percepat untuk mempersingkat untuk mempersingkat waktu jadi biar lebih cepat sedikit ini untuk teknik masih sama kayak video sebelumnya yaitu full arsir kenapa saya tadi pakai penghapus karena pakai teknik grid otomatis harus menghapus garis-garis grid di tengah wajah itu kalau yang full arsir gini usahakan lebih hati-hati biar nanti enggak perlu menghapus lagi mengingat untuk pensil saya gunakan statler 8b dan teksturnya itu sangat tajam dihapusnya juga susah buat teman-teman pasti sudah ada gambaran kan untuk teknik yang yang ini jadi sebenarnya simple sekali kita tinggal ikuti garis saja jadi proporsi bisa benar-benar pas kalau pakai grid kayak gini cuman kalau kadang objek nampak samping atau yang wajah-wajah ekspresif biasanya masih sedikit mikir biarpun cuma memindahkan objek dari foto ke lukisan sama-sama ada garisnya tapi paling tidak akan sedikit rumit cuman kalau tatapan kosong kayak gini lebih mudah tanpa ekspresi kita tinggal bikin ngarsir gradasi tinggal tinggal kasih gelap terang biar muncul efek-efek cahayanya lanjut lanjut ke bibir jangan lupa untuk bibir di tepian tengah sama yang atas itu dibikin agak gelapan dikit supaya terlihat enggak apa enggak nyatu sama yang bawah biar enggak kos apa biar enggak terlihat datar nah kayak gini dan nanti di bawah bibir itu biasanya kan ada cekukan ke dalam jadi itu otomatis agak dibikin gelap jadi biar kelihat nongol ke dalam kayak lipatan pipi antara hidung sama bibir kayak gini juga biasanya dikasih garis-garis agak gelap ini oke teman-teman sudah ada gambaran kan untuk gambar yang ini mungkin saya selesaikan separoh aja dulu untuk bagian dua nanti saya selesaikan yang separohnya jadi yang ini saya bikin separoh dulu mengingat mau ada acara ini oke kayak begini nah itu yang saya maksud di bagian bawah bibir agak gelap biar agak kelihatan kalau masuk ke dalam nah ini oke teman-teman untuk video kali ini kayaknya cukup sampai sini untuk lanjutnya kita bikin video bagian dua terima kasih sudah mengikuti channel saya jangan lupa like dan di subscribe untuk update video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh